Kementerian Pertahanan berencana akan mengembangkan rumah sakit TNI dari tiga matra untuk melayani prajurit dan masyarakat umum. Persiapan sedang dimatangkan, terutama menyiapkan sumber daya manusianya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membahas rencana pengembangan rumah sakit TNI baik di daerah pelosok maupun perkotaan. Pengembangan ini untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi prajurit dan masyarakat umum. Prabowo Subianto menegaskan, pengembangan rumah sakit TNI sangat penting untuk mendorong moril prajurit karena memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Pengembangan fasilitas kesehatan ini akan mencakup sejumlah rumah sakit yang diperuntukkan bagi tiga angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Termasuk pelayanan bagi masyarakat umum yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Rumah sakit yang akan dikembangkan merupakan rumah sakit di P4 yang menyediakan 100 sampai dengan 200 tempat tidur. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.